Hari ini kita mau mencoba main kano di mangrove baros, lokasi ini dekat dengan jembatan keretak 2 Sebelum menyusuri sungai naik kano, kita wajib pakai helm, jaket pelampung, dan sepatu khusus supaya aman Ini pertama kalinya aku coba main kano dan langsung ambil trek panjang Selama perjalanan kita dibekali 1 botol aqua dan ditemani guide Trek panjang memakan waktu sekitar 75 menit sudah termasuk ambil dokumentasi dan istirahat Kano di mangrove baros buka setiap hari kecuali hari Jumat Buka mulai pukul 8 pagi dan turun ke sungai paling lambat pukul 3 sore Kalau tidak ingin kepanasan, pilih pagi saja Terdapat pilihan trek pendek dan panjang Untuk trek panjang, tarifnya Rp50.000 per orang Dapat bonus 1 botol aqua untuk dibawa saat naik kano Dan pop me ukuran besar diberikan seusai main kano Untuk trek pendek, tarifnya Rp25.000 tanpa bonus Karena ini pengalaman pertama aku main kano di dekat garis winis sudah capek Jadi lanjut ditarik sama bapak guide Sekedar info, kano yang kita tumpangi ini mampu mengangkut berat badan maksimal 90 kg Dan 1 kano hanya untuk 1 orang Kabarnya di bulan September nanti akan ada kano yang bisa dipakai untuk berdua Tertarik tidak untuk mencoba main kano tersebut? Terima kasih telah menonton!